dan saya kembali ke Pak Ismail Pak Ismail, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Dwan, sangat dinamis ini, ini COVID-19, sekarang sulsel orangnya, Kota Makassar memang sekarang agak-agak merasa tidak terlalu panik dibandingkan yang awal-awal tapi, kok kita masih was-was nih, kita tidak boleh santai kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ismail teruntuk masyarakat Kota Makassar yang sekarang baik itu acara-acara pernikahan acara-acara event yang mulai digelar sepertinya ini juga menjadi momop juga untuk kita jangan sampai ini membuat kelas terbaru lagi, silahkan Pak Ismail iya, jadi pesan saya dan tentu harapan kita semua bahwa COVID-19 ini khususnya di Kota Makassar belum selesai secara khusus dan umum, ya, Sulawesi dan tentu Indonesia olehnya itu karena angka tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof ya, tentu apabila para pemirsa di rumah atau dimana saja berada ini menjadi perhatian kita semua ya bahwa COVID-19 ini dengan yang disampaikan tadi ada yang dinamis ada yang masih meningkat ya terus kita ini kan seperti sebuah perjalanan dalam mengendalikan COVID-19 ini ya, kita ini kan mau menuju ke suatu kondisi yang diharapkan betul yang saat ini kita ada di zona apa zona orang ya, orange ya tentu kalau kita mau lebih ini lagi ke kuning ya harapan kita sampai kemarin kan ada yang menyampaikan bahwa kenapa kita tidak langsung ke hijau ya ya, betul kenapa kita ke hijau kalau mau ke hijau ayo kita semua bersama-sama bergerak ya mendisipinkan diri menyampaikan mungkin paling tidak dalam rumah dalam keluarga kita lingkungan pemukiman kita atau tempat-tempat dimana kita beraktivitas untuk selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan saya selalu sampaikan ya jangan kendor ya bahwa memang pendanganan COVID-19 tidak berhenti sampai saat ini kalau di Kota Makasih itu kita masih intens selalu melakukan operasi-operasi justisi yang dilakukan oleh Satpol PT bersama tim baik dari pihak KOPISI maupun dari pihak TNI olehnya itu karena COVID-19 tidak tidak bisa kita mencoba-coba ya kita tidak bisa lali atau abai ya jangan lengah ya seperti ini kita masih dalam kondisi berperang saat ini siapa yang lengah ya bisa dimasuki bisa terjangkit virus ini olehnya itu ayo kita selalu saya ulangi dan ulangi bahwa jangan kita pernah menganggap bahwa pandemi COVID-19 selesai saat ini kita masih dalam proses ya kalau dikatakan kenapa tidak PSBB ya kita tunggu saja kalau memang masyarakat tidak bisa mengendalikan mengendalikan ini dengan aktivitasnya yang mungkin ada kelalaian atau ada mengabaikan ini ya tapi saya tetap berharap dan tentu kita diri ini doa jangan kita kembali ke zona merah tapi juga ke zona merah itu tentu kita harus bergerak bersama-sama menjaga paling tidak keluarga kita yang terdekat ya setiap saat setiap hari saya ini dari rumah ke kantor di kantor ada aktivitas kemana-kemana ya pulang di rumah harus kita mau maspada tetap keluarga kalau tidak terlalu penting saya bilang tidak usah kemana-mana tidak usah dulu apa ya kalau tidak terlalu mendesaklah begitu saya biasa pesan kalau ada yang mau dipesan ya tidak usah keluar rumah dulu pesan orang yang terlanjur di luar supaya pulang ya mungkin resikonya lebih kecil ya dibanding 1-2 orang yang dari luar baru pulang jadi mari kita sama-sama semua bergerak bersama pandemi ini belum selesai begitu baik terima kasih Pak Esma memang ya kalau kita melihat PSBB kemarin itu dampak ekonomi sangat drastis kita sekarang berjuang untuk membangkitkan sektor perekonomian jadi jangan sampai perilaku masyarakat yang abai ada pernikahan abai juga ada cara abai akhirnya dikasih PSBB ekonomi anjut lagi seperti itu ya dan saya tambahkan lagi buat para pengusaha yang punya tempat yang sering didatangi yang termasuk pengelola-pengelola mal tempat-tempat tempat-tempat pusat perdagangan di pasar di mal maupun khususnya di hotel kan yang beberapa hari ini kan ramai cukup banyak banyak acara pesta pengantin ada yang nikahkan di hotel langsung pesta itu juga tetap kita selaku pengelola saya hubungkan dengan peraturan wali kota nomor 53 di situ diatur pertemuan tetap harus diwaspada karena nanti jangan kejadian seperti kemarin di Jakarta yang kita hanya 20 juta kalau itu dilakukan dan tentu selain denda bisa izinnya dicabut jadi harapan saya sepatu ada dari pemirsa kita di sini dari pengusaha yang punya tempat yang setiap hari atau setiap saat dimanfaatkan atau digunakan masyarakat tetap selalu disampaikan dalam kondisi waspada dan protokol kesehatan di tempatnya tetap dilaksanakan ya itu kan persyaratnya sebelum masuk ke ruangan tempat acara harus ada tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun masuk mungkin ada tes suhu tubuhnya itu masih standar ya protokol kesehatan di acara itu selalu dimatasi tempatnya jangan ruangannya cuma isi 100 atau 200 diisi berlebihan atau sama itu harus tetap 50% dipindahin kursinya gitu ya Pak ya ya memang kursinya yang diatur sedemikian rupa kalau umpamanya ada penyajian makanan kan sampai sekarang belum bisa ya orang prasumanan ya diharapkan itu selalu rekomendasinya gunakan ya box ya kalau orang tidak ada orang di dalam kumpul-kumpul makan dengan bebas ya diusahakan disiapkan boxnya pulang nanti tamunya diserahkan termasuk di tempat-tempat umum ya kalau masih menyajikan itu disarankan ya kalau bisa take away aja pesan ya work offnya juga yang kita lihat hari-hari terakhir ini kan cukup rame ya itu ingati bahwa kapasitasnya selalu di perhitungkan kalau tempat duduknya hanya 50 orang jangan diisi 40 atau 50 ya 25% dan selalu menjaga jarak gunakan masker dan mencuci tangan itu baik terima kasih Pak Espan ini sepertinya kita juga sudah tertubung bersama ada adik kita juga ini Anjani dia adalah duta kampus juga dan salah satu mahasiswa berprestasi kita mau dengar juga pendapatnya dari sektor mahasiswa seperti apa sih melihat pertumbuhan COVID-19 yang dinamis kemarin naik turun sekarang naik lagi dikit gitu kan Anjani dari mahasiswa sendiri melihat COVID sekarang status kita sekarang social orange tapi ada peningkatan dikit kira-kira apa pesan-pesan yang jadi teruntuk mahasiswa anak muda di luar sana terkait penggunaan masker jaga jarak yang memang sampai saat ini masih ada beberapa yang masih abai silahkan baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya Nur E.N. Jaria dari Universitas Muhammadiyah Makassar Pandangan saya mengenai pandemi seperti ini perlu kiranya pertama-tama meyakinkan diri bahwa kita hidup di dunia dan semua segala-galanya itu ada aturan dari Allah nah seperti yang dicerminkan dalam Al-Quran Surah An-Naam ayat 59 bahwa tiada sehelai daun pun yang gugur di muka bumi ini kecuali atas izin Allah jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini entah itu penyakit tentunya atas izin Allah jadi kita sebagai generasi muda jangan kita menganggap enteng karena semua itu atas izin Allah jadi kita harus tetap menjaga yang namanya kesehatan memakai masker dan tak lupa juga mencuci tangan baik kan kalau tadi mengatakan ini atas izin sang pecipta yang banyak juga anak muda yang mengatakan bahwa ini peciptanya Tuhan akan hilang sendiri nanti jadi tidak usah terlalu panik kalau tanggapan yang seperti ini bagaimana menurut pandangan saya kita sebagai manusia tidak boleh sombong karena apapun itu pasti Allah mempunyai hikmah dibalik itu kak itu menurut saya untuk satu orang saja tapi semua orang masanya kita tidak boleh capa kalau dari bekasar karena semua itu ketentuan dari Allah dan pasti ada hikmah dibalik itu kak terima kasih tidak boleh santai betul sekali saya kembali ke Profi Dwan tadi kata Pak Esmail ada beberapa pengusaha yang memang ada beberapa yang tidak membatasi memang awalnya 50 kursi tapi karena tuntutan konsumen yang banyak akhirnya dia longgarkan lagi dia tambah lagi dan bisa kita lihat sekarang cukup ramai acara pernikahan juga cukup agak-agak longgar sekarang pesan-pesan dari Profi Dwan seperti ya ya di-unmud dulu Prof audionya ya baik jadi ini bisa didengar jadi ini tentang tanggung jawab sosial ini tentang tanggung jawab kehidupan bermasyarakat sekarang situasi ekonomi kan cenderung aktivitasnya membaik tetapi dengan membaiknya ekonomi maka protokol kesehatan harus ketat di sana sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial kita sebagai warga negara yang baik sebagai hamba Allah juga ya saling mencintai kan begitu tanggung jawab kita harus saling mencintai artinya kalau saya menggunakan masker saya saya melindungi Anda Anda menggunakan masker Anda Anda itu melindungi saya jadi kita harus saling melindungi pada situasi ini kita tidak boleh antisosial dengan tidak menggunakan masker karena ciri-ciri sekarang orang yang gangguan kejiwaan itu tidak mau pakai masker jadi ini harus dibalik sekarang ciri gangguan kejiwaan ringan itu tidak mau pakai masker itu artinya ciri orang yang antisosial hanya karena ego 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 individu yang terlalu tinggi sehingga dia cenderung ignore 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 atau abaik terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial disitu persoalan-persoalan yang kita hadapi nah bagaimana menyelesaikan masalah ini tentu edukasi membangun kesadaran dan yang paling penting adalah memastikan lingkungan yang mendukung setiap orang untuk protokol kesehatan lingkungan yang mendukung itu artinya pelaku usaha harus menjelaskan di mana rambu-rambunya menjaga jarak di mana rambu-rambunya harus pakai sanitizer atau pakai masker itu harus selalu muncul baik di baliho di sekitar tempat kerja atau tempat bisnis jadi ini peran pengusaha atau pemilik usaha menjadi sangat penting saya kira begitu Pak Ade baik terima kasih pro rinduan saya kembali ke Anjani dulu deh jadi kalau kita lihat budaya Makassar dulu kan kita tidak pakai masker masih sering jabat tangan sama orang tua sekarang ini kita harus diwajibkan pakai masker istilahnya memang budaya kita ini harus beradaptasi dengan keadaan sekarang tidak bisa melihat wajahnya langsung mungkin kita sudah kenal orang ini tapi karena memakai masker kita cuek seperti itu ya untuk bersentuhan juga kita akan jaga kesehatan diri kita akhirnya juga banyak orang tua yang mengatakan ini anak muda sekarang beda ya kayak gitu pendapat dari Anjani sendiri seperti apa? menurut saya ada banyak cara untuk kita bisa menjalankan silaturahmi memang di luar kita pakai masker dan orang tidak mengetahui kita kita bisa menyapa lewat pesan di media sosial bilang saya yang tadi atau gimana kak jadi memang tidak harus langsung bertegur sapa kayak gitu ya? bisa ya kak bisa aja kak bertegur sapa cuman dibatasi gitu ya iya kak tergantung keikinan masing-masing sih kak karena itu juga tidak bisa melarang mereka untuk berkeikinan seperti itu biasanya kan juga ada orang ketemu tiba-tiba langsung mau gini kan dengan kita kita harus juga ingatkan seperti itu ya iya kak kembali lagi oke bye bye